selamat menikmati dan done selesai sekarang kita akan melihat folder yang telah di sharing tadi dari Linux masuk ke network windows network nah kita akan terlihat workgroupnya thegang terus masuk ke komputer di IP yang ketiga oh maaf masuk ke thegang 3 folder thegang 3 yang telah di sharing dari Windows 8 kita coba membuat file baru ya ini percobaan dari thegang 1 file namenya selesai itu kembali kita masuk ke windows xp yang tadi IP nya 19165.1.2 tempatnya mas romli kita masuk ke folder yang disaringnya yaitu thegang 2 dan seformward file baru folder untuk melihat folder yang telah di sharing tadi dari Ubuntu kita masuk ke home kemudian 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 ini adalah hasil yang telah dibuat user lain dari komputernya masing-masing yang sudah masuk ke folder yang disaring dari Ubuntu sekarang dari Windows XP sekarang dari Windows XP untuk melihatnya kita masuk ke my network place entire network Microsoft Windows Network nah itu form groupnya work groupnya thegang komputer-komputer yang telah disaring saya coba masuk ke playly PC yaitu di IP 192.168.1.4 folder yang disaring tadi adalah thegang 4 dan mencoba membuat file baru di dalamnya setelah itu kita coba masuk ke komputer dual di IP 192.168.1.3 sama masuk ke folder yang disaringnya itu thegang 3 dan membuat file baru ini dari Windows 8 sama masuk ke my network place disana terlihat semua folder yang disaring ini masuk ke komputer thegang 1 maksudnya folder thegang 1 yang disaring dari Ubuntu dan membuat file baru disini kembali lagi kita masuk ke di layly PC oh maaf ini oh maaf ini dan sekarang masuk ke romly romly PC ini ini di gang 2 yang disaring tadi kita buat file baru kita melihat semuanya tadi ini ini untuk melihat folder yang dibuat di folder yang disaring dari komputer ini dan dibuat user lain sekarang dari Windows 7 masuk ke main network place sama kita akses folder di gang 1 yang disaring kita buat teks baru disini kita buat teks baru disini lalu masuk ke the gang bali lagi ke mental place kita masuk ke komuternya dul di folder 3 yang folder thegang 3 yang tadi disaring sama kita buat file baru dari The Gang 4 juga yang lainnya sama kita buat folder baru ini juga disini sekarang sharing printer dari Windows XP sama masuk ke printer lalu klik printer klik lalu klik share this printer klik nama dan ok sekarang untuk melihat dari mengambil printer dari Linux klik ikon di pojok kanan atas printer lalu di sana terlihat klik add printer nah prosesnya agak lama nah disini kita masukkan IP komuter yang sudah ada printernya dalam hal contoh ini adalah IP nya 192.168.1.2 kita masukkan enter masih proses setelah ketemu kita klik forward di sini terlihat di sini terlihat Canon P1 sudah ketemu lalu klik forward sudah tersharing printer dari Windows XP sekarang dari Windows 7 di control panel masuk ke device and printer lalu add printer lalu klik add printer ROM network cari printer yang disini tadi ya ini Canon P1 dari ROM lalu klik next sedang 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 mengkoneksikan sedang proses mencari drivernya install driver tunggu sampai proses selesai setelah selesai terlihat namanya Canon P1 PIP 1700 lalu klik finish sudah terlihat Canon P1 P1 sekarang dari Windows 8 langkahnya hampir sama sudah terlihat langsung di networknya langsung di klik dua kali dari sana juga bisa langkahnya sama proses mencari drivernya tunggu hingga selesai printer sudah terinstall nah demikian tutorial dari kami mungkin masih banyak kekurangan ya sekian dan terima kasih